mesin last mic dari multi pro saya akan menjelaskan mesin last ini lebih bagus penggunaannya menggunakan yang solid wire atau yang menggunakan gas ya menggunakan gas CO2 karena pengelasan menggunakan gas CO2 atau yang menggunakan kawatlas yang solid wire itu lebih bagus dibanding pengelasannya menggunakan kawatlas plaks core ya jadi disini kawatlas yang plaks core itu biasanya ada tulisan disini ada tulisan plaks core dan kawatnya itu berwarna silver ya disini kawatnya itu berwarna silver jadi pengelasan yang tidak menggunakan CO2 jadi pengelasannya menggunakan kawatlas yang berjenis plaks core sedangkan untuk pengelasan yang menggunakan CO2 kawatlasnya menggunakan yang solid wire atau disebutnya dengan kawatlas yang kuning ya seperti tembaga nah untuk pengelasan ini menggunakan CO2 itu lebih bagus hasilnya dibanding pengelasan yang tanpa menggunakan CO2 kita coba buktikan untuk pengelasannya hasilnya lebih bagus yang menggunakan CO2 jadi menggunakan gas CO2 untuk pengelasannya ini kita buka untuk gasnya terus saya on mesinnya nah disini ini saya menggunakan ampere 70 untuk penyambungan dari mesin helas ini posisi air clampnya ada di posisi minus ya ini air clampnya dia ada di posisi minus karena pengelasannya menggunakan CO2 sedangkan input TOS ini ini posisinya di plus ya ini ada di plus ini ada di plus karena ini penyambungan untuk posisi menggunakan gas CO2 dan untuk switch switch posisi switchnya ini ada di posisi mic disini ya jadi posisi mic karena ini pengelasannya mic maka kedua tombol ini berfungsi antara ampere dan voltnya itu berfungsi bisa diatur sesuai dengan ketebalan plat yang akan digunakan ya saya akan coba untuk mengelas disini ini pengelasan menggunakan CO2 jadi hasilnya itu langsung bersih ya tanpa ada plaks langsung menempel sempurna kita coba untuk menyambung posisi ini 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 sudah langsung menempel ya kuat inilah kelebihan dari mesin las yang yang menggunakan CO2 hasilnya seperti ini ya bagus hasilnya jadi hasilnya itu sangat bagus sekali ya dibanding dia menggunakan yang plaks core ya itu hasilnya kurang bagus karena dia ada plaksnya harus di sikat ya atau harus di gerinda lebih terlebih dahulu ya jadi mesin las ini bisa menggunakan kawat las yang berjenis solid wire ini dengan ukuran mulai 0,8 sampai ukuran 1 mili ya maksimal 1 mili dan berat kawat lasnya itu maksimal 1 kilo jadi kalau lebih dari 1 kilo mesin ini tidak bisa ya jadi diperuntukkan untuk kawat las yang ukuran 1 kilo yang ukuran 1 kilo yang ukuran 1 kilo saya akan coba untuk mengalasi bagian sini ya jadi sangat bagus sekali hasilnya coba saya akan mengalas kembali mencari besi oke oke saya akan mengalas platini holo besi holo ini sudah menempel dengan kuat ya ini sudah menempel dengan kuat ya ini sudah menempel dengan kuat ya jadi hasilnya lebih bagus menggunakan yang solid wire yang menggunakan gas CO2 untuk penyambungannya jangan sampai terbalik karena kalau posisinya terbalik nanti hasilnya kurang bagus jadi hasil dari pengelasan ini nanti akan kelihatan kurang bagus jika posisi ininya terbalik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati